Yo guys, pemerintah Amerika Serikat melalui Joe Biden itu lebih populer disebut sebagai Bidenomics dalam urusan ekonomi teman-teman yang meskipun itu bukan istilah yang dihasilkan oleh si presidennya sendiri akan tetapi ini disematkan oleh media ataupun jurnal terutama Wall Street teman-teman oke dalam hal ini berkaitan dengan judul video kali ini adalah mengenai Bidenomics, kenapa kripto yang disalahkan atas apa yang terjadi dalam situasi ekonomi Amerika Serikat dan kenapa itu berkaitan dengan pajak, pajak teman-teman, teksis, teks dan berkaitan dengan pajak itu sendiri itu sangat-sangat erat kaitannya dengan investor kripto teman-teman masa depan kita diinvestasi kita di aset-aset kripto ini dan kenapa kita yang di Indonesia yang jauh nih yang dari Amerika Serikat ini penting untuk berbicara tentang Bidenomics kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu yang akan kita bahas disini teman-teman meskipun kita juga tahu bahwa ekonomi di dunia ini pada umumnya sedang tidak baik-baik saja ada ancaman resesi, stagflasi, depresi akan tetapi teman-teman balik lagi ke Bidenomics disini tidak sedikit yang memuji Bidenomics disini teman-teman salah satunya disini adalah Morgan Stanley berkata dia disini bahwa Bidenomics ini berhasil, bagus dia ini teman-teman dan saya kutip disini dari Morgan Stanley Chief di Amerika Serikat Alan Zentner ini menyatakan bahwa investasi Amerika Serikat dalam bidang infrastruktur kemudian penciptaan lapangan pekerjaan itu telah mengakibatkan terjadinya boom di dalam infrastruktur dan menguatkan manufacturing construction saya yakin Amerika ini luar biasa sukses dengan infrastrukturnya teman-teman menurut berita disini sayangnya ada sayangnya teman-teman disini hanya 37% orang Amerika setuju dengan kebijakan ekonominya si Biden ini menurut All America Economic Survey di CNBC teman-teman kenapa mereka tidak setuju dan kenapa pajak dan kenapa masa depan kripto itu akan kita bahas dalam video kali ini teman-teman untuk itu let's dive in my friend welcome back everyone to Black Chuan terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman sebelum saya memulai saya ingin disclaimer dulu disini bahwa saya bukan financial advisor dan bukan ahli ekonomi saya hanya plankton di dalam investasi kripto disini teman-teman yang mengajak teman-teman berdiskusi berkaitan dengan aset-aset kripto ataupun apa yang saya riset melalui bacaan-bacaan dari news ataupun artikel jurnal disini teman-teman apabila ada opini saya yang bertentangan dengan kalian ataupun data salah silahkan untuk berkomentar di kolom komentar langsung meng-counter saya disana teman-teman dan apabila video saya ini bermanfaat ataupun memberi insight kepada teman-teman jangan ragu untuk menekan tombol like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini bunyikan loncengnya atau berkomentar disana teman-teman dan itu akan saya terima kasih sekali kepada teman-teman untuk supportnya oke sekarang kita menuju ke pembahasan kita disini diskusi kita teman-teman berkaitan dengan videonomics disini ya seperti yang saya katakan di awal bahwa Morgan Stanley itu menyatakan pujiannya bahwa Amerika ini dibantu ekonominya itu gara-gara si videonomics ini teman-teman dan untuk menjelaskan videonomics disini teman-teman menurut saya penting untuk melihat tandingannya karena videonomics ini datang sebagai antitesa dari trickle-down ekonomi yang dilakukan oleh beberapa presiden Amerika sebelumnya jadi kita kembali ke sejarah disini ke tahun 1981 ketika itu Regans dengan Regonomicsnya itu membuat kebijakan yang disebut sebagai trickle-down ekonomi pada dasarnya trickle-down ekonomi ini merupakan kebijakan memotong pajak dan kita pasti bertanya dalam hal ini siapa yang diuntungkan ketika terjadi pemotongan pajak yang diuntungkan adalah para investor-investor kelas kakap ataupun yang kita sebut orang kaya kebijakan ini berfokus memang seperti saya katakan tadi itu adalah tentang pemotongan pajak kemudian pengurangan regulasi atau deregulasi kemudian pengurangan juga pengurangan untuk pengeluaran pemerintah serta kebijakan monitor itu yang menekan inflasi nah pengurangan regulasi ini teman-teman tujuannya adalah untuk mendorong ini perkembangan bisnis supaya orang-orang yang investasi kelas atas itu gampang dia gak usah terlalu banyak regulasi seperti itu teman-teman sedangkan pengeluaran untuk pemerintah ini dikurangi karena pendapatan dari pajaknya berkurang jadi dia ajak hemat-hemat lah dan pemerintah dengan kebijakan seperti ini percaya bahwa sektor swasta itu lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya ketimbang pemerintah jadi peran pemerintahnya sedikit yang lebih banyak perannya itu adalah sektor swasta dan akibat dari kejadian ini teman-teman kebijakan tersebut adalah the Fed ini tidak banyak cetak uang teman-teman dan satu hal disini mengenai trickle down ekonomi tersebut teman-teman akibat dari deregulasi kemudian pemotongan pajak tersebut teman-teman itu akan menyebabkan orang kaya ini semakin makmur iya benar akan tetapi dampak ekonomi yang diharapkan dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi ini akan mengalir itu turun dari atas kemudian turun ke kelas menengah, ke kelas bawah jadi ibaratnya kelas menengah dan kelas bawah ini memang ibaratnya ini agak kasar ya dia mendapatkan sisa-sisa dari orang kaya akan tetapi karena orang kaya ini menimpahkan atau menumpahkan lebih banyak sisa-sisa dari mereka ini dan ternyata itulah yang kecipratan ini untuk kelas menengah dan kelas bawah sehingga ekonomi ini bisa berputar terus teman-teman karena ekonominya maju akibat orang kaya itu bebas dalam berbisnis dan mencipratkan keuntungannya dia itu ke kelas menengah dan kelas bawah saya tahu kedengarannya ini memang sangat kontroversial walaupun begitu menurut Presiden Reagan dalam Reaganomicsnya tersebut dia sering mengutip pepatah seperti ini air pasang mengangkat semua perahu jadi seperti itu dia menganalogikan Reaganomics tersebut teman-teman dengan bagaimana ekonomi itu berputar dan situasi ini kemudian berubah ketika Presiden Biden memimpin pemerintahan tatanan barunya muncul yakni pemerintah dalam hal ini lebih besar porsinya atau kita bilang dia ini mengambil alih dan menjadi pemerintah sebagai pemeran utama dan melalui video kali ini saya tidak sedang berbicara teman-teman ya mengenai Bidenomics ini jelek kemudian Reaganomics itu juga jelek atau yang ini lebih baik yang itu lebih baik kita berdiskusi dalam hal ini teman-teman jadi alasan utamanya adalah untuk mendukung kepentingan ekonomi serta keamanan nasional oleh karena itu dalam Bidenomics tersebut teman-teman itu dikedepankan lebih banyak pajak dalam hal ini teman-teman kebalikannya dia dari trickle down dia lebih banyak pajak teman-teman kemudian dampak berikutnya adalah lebih banyak pengeluaran pemerintah serta lebih banyak regulasi dalam hal regulasi kita sudah lihat bagaimana Gary Gensler dengan SEC-nya jadi kalau regulasi itu semakin perbanyak itu akan menyebabkan para investor yang besar-besar itu atau orang-orang kaya itu akan kesulitan juga karena mereka akan dihadapkan dengan yang namanya birokrasi juga disitu teman-teman akan tetapi niatnya mereka kan cukup bagus ya disini dalam hal ini supaya orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu tidak lagi didikte oleh korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan besar teman-teman dan itu memang menurut saya bagus gitu kan dan secara singkat kalau kita berbicara disini bidonomics ini memang fokusnya itu untuk mendorong ekonomi itu dari kelas menengah ke bawah ini ke atas teman-teman jadi kayak bottom up seperti itu dan kebalikannya kalau di trickle down ekonomi itu dia dari atas ke bawah dari top ke down seperti itu teman-teman kemudian teman-teman pertanyaan sekarang muncul mengenai bidonomics apakah semua orang Amerika setuju? di awal saya katakan ada 37% orang yang setuju dengan bidonomics tersebut teman-teman jadi menurut CNBC pun disini publik ini banyak yang pesimis mengenai ekonomi akan bisa hit a new height dan salah satu alasannya disini adalah mengenai hal tersebut meskipun banyak orang yang skeptik dengan hal tersebut teman-teman Presiden Biden ini tetap hit the roads artinya dia mengejalankan saja kebijakannya dia bahkan dia meng-ignore tidak menghiraukan yang namanya polling-polling ataupun survei yang menolak dia teman-teman karena menurut survei all American yang sudah kita sebutkan di awal itu hanya 37% yang setuju sisanya teman-teman 58% itu tidak setuju dengan kebijakan Presiden Biden atau bidonomics teman-teman kalau kita membayangkan menjadi warga Amerika apakah teman-teman setuju dengan bidonomics ini kalau kalian setuju coba tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian dan kalau kalian tidak setuju dengan bidonomics seperti apa juga saya ingin dengar pendapat kalian karena ada beberapa alasan kenapa orang-orang ini tidak setuju mengenai bidonomics disini teman-teman karena saya mengambil data disini dari Republican Leader Senate Government teman-teman jadi ini official datanya dia alasan kenapa banyak yang tidak setuju itu bisa kita lihat dari beberapa data disini saya akan baca beberapa saja disini teman-teman ya semenjak Presiden Biden ini took office semenjak dia menjalankan pemerintahannya inflasi itu sudah naik sekitar 16 persen 16,6 persen berdasarkan Bureau of Labor Statistic Assess 7-12-2023 kemudian harga makanan harga bahan makanan atau grocery itu terjadi kenaikan 20 persen teman-teman sampai tanggal 12 bulan 7 2023 ini data terakhirnya mereka kemudian harga food away home prices have increased juga 18 persen kemudian harga energi itu juga naik teman-teman kemudian harga bahan bakar disini teman-teman itu naik secara total fuel oil disini naik 45 persen kemudian gasoline semua jenis ya mungkin kalau di Indonesia itu ada Pertamax ada Pertalitz kemudian ada solar biosolar itu juga terjadi kenaikan 52 persen natural gas prices naik 20,7 persen kemudian listrik teman-teman sudah naik 26 persen menurut saya hal ini wajar membuat orang-orang ini jadi skeptik dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat tersebut teman-teman jadi yang 58 persen ini saya anggap mewakili perasaan dari data-data ini teman-teman itu pemahaman saya dalam hal ini teman-teman meskipun juga kita tidak bisa menutup mata kita dari fakta bahwa Presiden Biden ini juga telah menciptakan lebih dari 13 juta pekerjaan semenjak dia menjalankan pemerintahan Amerika Serikat ini akan tetapi meskipun banyak pujian guys inflasi juga berat dia hadapi teman-teman oleh si Joe Biden disini dan itu tetap menjadi tanggung jawabnya dia sebagai pemerintah dan untuk mengacah dari hal ini teman-teman barangkali kita juga perlu melihat ke dalam negeri kita apakah ini ada kemiripan atau tidak mirip sama sekali ekonomi kita atau kebijakannya mengenai infrastruktur atau kenaikan harga coba teman-teman tulis di kolom komentar saya ingin tahu pendapat kalian apakah ada kesamaan ini jadi ini bagian dari diskusi kita sebelum kita bicara tentang kripto kemudian berkaitan dengan bidinomics yang blame kripto for it all yang saya katakan di awal tadi Biden ini menyalahkan kripto dalam hal ini teman-teman menurut sahabat Black Chuan ini wajar gak sih si Presiden Biden ini menyalahkan investor kripto karena menurut Presiden Biden disini teman-teman banyak orang kaya di Amerika Serikat ini itu menghindari pajak teman-teman menghindari pajak jadi para wealthy wealthy ini si orang-orang kaya ini kripto investor ini memanfaatkan celah-celah pajak untuk menghindari bayar pajak teman-teman memang dia menargetkan ini Joe Biden ini ke traders teman-teman ke investor karena kan seperti saya katakan tadi pajak yang dikejar itu pajak dengan Bidenomics ini teman-teman kemudian masa depan kita untuk kripto sebagai kesimpulan saya disini teman-teman kripto ini akan membentuk masa depan keuangan dan dalam hal ini teknologi blockchain ini itu sedang mendapat perhatian dari banyak sekali kalangan termasuk negara-negara baru sekarang ini yang meskipun ada beberapa negara yang bennet lagi ini bitcoin ataupun aset-aset kripto ya gak masalah lah tapi kan ada Jepang disini yang sudah menerima bitcoin bahkan dia meregulasinya dengan bagus sekali disana sementara di Bidenomics ini dia mau pajakin kripto akan tetapi gak jelas juga sekuritas atau komoditas regulasinya belum jelas tapi mau dipajakin seperti itu teman-teman saya melihat disini dan kita menantikan tahun 2024 dengan penuh kejutan nanti itu ada dua event besar disana seperti yang saya katakan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa ada halving bitcoin di 2024 ada pemilihan presiden 2024 dan seperti kita ketahui bahwa dalam tahun-tahun politik itu akan banyak uang yang akan beredar di dalam ekonomi karena investor akan dukung si A si B segala macam jadi putaran uang itu akan jalan lebih masif nanti di ekonomi di tahun 2024 2024 tersebut teman-teman itu yang saya bayangkan di 2024 untuk sisanya let's enjoy the ride guys terima kasih telah menonton video kali ini salam black juan peace my friend selamat menikmati